Namun panu ke alaman Jalan hiru praklakunan Rahayu panuntun indu Ngadegan lembut tak kuat Jalan hiru praklakunan Toppo testify Ini walidnya sini, walidnya. Walidnya, gue disitu. Ini walidnya. Ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dan Ketua PGRI Kabupaten Purwakarta. Betul nggak Pak? Benul. Betul. Ini Konsultan Hukum. Anfokat Pak Bu Subriana dan Pak Oja Subraja. Jadi saya harus melaporkan kepada Bapak. Kan Bapak kemarin udah saya kasih tuh durem di antar. Iya. Saya melaporkan kepada Bapak. Waktu itu saya bertemu dengan salah seorang. Ketika saya berkeliling. Kemudian orang itu menyampaikan. Ada guru yang dilaporkan ke Polsek. Kemudian oleh pihak yang mengaku sebagai pihak pelapor. Keluarga pihak pelapor diminta 50 juta. Kemudian saya berkunjung ke sana. Dan saya ketemu dengan Walid. Walid. Walidnya sudah. Sudah normal sekolah lagi. Bapaknya dia sekarang nikah lagi dengan orang Sukamaju. Sukatani. Kemudian ibunya pergi jadi TKW. Dia tinggal sama neneknya. Betul nggak Liv? Ya kan? sama neneknya. Kemudian ini Regina ini. Bapaknya sudah menikah lagi. Ibunya mengalami kebutaan. Karena melahirkan lagi anak ketiga ya. Kemudian dia cuci darah. Seminggu dua kali. Seminggu dua kali cuci darahnya. Kemudian anak kakaknya yang paling gede. Dia diberhentikan dari sekolah karena berpelahir. Setelah. 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 Tapi sekarang sudah balik lagi di rumah. Kalau saya di rumah, balik lagi nanti masalahnya untuk kerja. Nah. Kemudian. Dia melihat. Sekarang. Sudah jadi anak angkat saya. Di sekolah dengan baik. Nah. Kita tadi sudah. Datang ke Polsek. Darendan. Dan kemudian bertemu ya. Dengan pelapor. Dengan pamannya. Walid ya. Pak Hoer itu pamannya Walid dari pihak ayah. Pihak ayah. Dan kemudian. Hasil keputusannya. Asalnya pikir-pikir ya. Tapi kemudian setelah ketemu Pak Hoer lagi. Jadi. Dilanjutin. Jadi. Proses pelaporannya akan terus dilanjutin. Nah. Sehingga. Karena ini sudah menyangkut proses hukum. Aspek administrasi hukumnya. Tetap secara legal formal harus dampingi oleh advokat. Aspek-aspek teknis lainnya saya dampingi. Dan saya juga nyampein. Bapak. Dari Kadis Penyelidikan. Dan Ketua PGRI. Untuk. Silahkan untuk ditindak lanjutnya. Oke. Ya. Saya. Pertama memang. Lihat dari YouTube. Bapak ya. Pertama dari YouTube. Kedua. Kemarin rombongan kepala sekolah. Sama Pak Yos ini waktu kepala sekolahnya ke rumah. Melaporkan. Dan sejak saat itu saya udah ngobrol juga sama rekan-rekan pengurus PGRI. Bahwa Bu Yos ini sebagai guru. Itu harus kita lindungi. Bu Yos ya. Saya bertanggung jawab penuh sebagai Ketua PGRI. Apalagi saya jawab Pak Pelajinas Pendidikan. Saya akan melindungi ibu. Gitu ya. Akan terus mendampingi ibu. Mengadvokasi ibu. Nanti saya akan tunjuk ini. Ini pengacara untuk mendampingi ibu. Karena ini kalau ini terus masuk ke anak-anak. Walaupun anak-anak kan sudah nggak ada masalah apa-apa. Bu Yoyos sama Walid juga kan niatnya mendidik. Gitu. Dan Walid juga nggak ada perasaan apa-apa sama Bu Yoyos. Sosialin ya. Boleh memaafkan. Gitu. Dan ini kan butuh kearifan kita. Semua gitu ya. Butuh kearifan. Bahwa kita punya nurani lah. Bahwa anak kita dititipin di sekolah. Sebenarnya kan. Anaknya dititipin di sekolah sama bu guru. Kemudian anaknya sudah nggak ada persoalan apa-apa. Antar anak juga udah nggak ada apa-apa. Dan itulah yang harus kita wujudkan di setiap penanganan kasus hukum sebenarnya. Bahwa nurani kearifan itu harus di atas segala galanya. Saya kemarin sedih banget ya. Melihat fakta bahwa pendidikan di kita masih seperti ini. Masyarakat di kita masih seperti ini. Gitu. Tapi mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat semuanya. Buat semuanya dan saya akan bertanggung jawab Bu ya. Tunggung jawab mendampingi ibu secara hukum karena ibu adalah anggota saya di PGRI. Dan yang paling utama kan walinnya juga tidak dalam posisi di bawah pengasuhan bapaknya. Iya. Ya kan. Tidak dalam posisi di bawah didikan bapaknya. Makanya kan saya tadi agak ngomong agak keras itu. Saya tuh satu aja. Kalau memang bapak membela anak bapak. Hidupin. Kenapa anak bapak nggak diurus sama bapak. Dibiayain tiap hari. Kemudian dirawat dalam setiap hari. Kenapa tidak itu gitu loh. Kenapa memilih anaknya malah tinggal di neneknya. Neneknya dari istrinya. Tetapi kalau urusan seolah-olah tersinggung dan merasa sakit hati karena dibukul. Menjadi sesuatu yang luar biasa. Padahal kalau mencintai ya rawat. Dan kalau nggak walin dirawat dijaga oleh bapaknya. Mungkin juga tidak akan terlaku walin. Iya. Tapi nggak apa-apa walinnya udah baik. Semoga naik. Mantep. Gitu. Nanti pun nanya nih saya sekali lagi. Pak Yos. Kalau yang minta duit 50 juta itu betul itu? Betul. Di waktu mintanya waktu dalam ruangan? Pertama. Sebelum ya lewat telepon. Pertama lewat telepon. Pertama lewat telepon. Telepon. Yang telepon siapa? Pak Rahman. Pak Rahman yang wartawan itu? Iya. Telepon ke siapa? Ke saya. Ke bapak. Dia yakin kan bisa. 99% bisa beres. Beres. Kalau? Kalau memandatkan ke dia gitu. 56% sudah dimandatkan ke dia. Iya karena. Iya kan. Dia bercerita. Hoer juga bisa nikah ke Pasir Angin. Yang buru SD itu. Jalan dia di perjuangan. Oh iya. Pak Hoer juga tadi mengakui. Jadi dia yang jadi jalan. Pak Hoer bisa nikah sama buru. Loh. Pak Hoer juga ya. Ipun mendapingin pelaporannya. Buru istrinya pak. Buru SD Pasir Angin. Tapi belum diangkat. Ya. Pak Hoer itu siapa? Pak Hoer itu pamannya. Walin. Yang mendampingi. Tokoh. Masyarakat. Desa Pasir Angin. Gitu. Ya terus. Bapak telepon ke bapak. Terus. Ehm. Ya saya. Abdi barinya. Ya gue yoyos. Telepon ke bapak. Bahwa dia mewakili. Sudah menjadi kuasa. Keluarganya. Keluarganya. Minta langsung ditelepon. Ya ditelepon. Ya ditelepon. Minta 20 juta. Ya saya tolak. Saya tolak. Dan saya. Minta telepon dulu gue yoyos. Haa. Bapak telepon gue yoyos. Cuma saya tidak bilang langsung gue yoyos. Mungkin gue yoyos. Ya kalau damai. Ehm. Berapa. Siap berapa. Saya penyakang berapa intinya. Ya. Bapak yoyos. Selanjutnya 3 juta. Tiga juta. Saya. Ehm. Kasih kabar lagi ke Rahmah. Oh jauh betulnya. Ya. Udah lah. Besok juga. Kelebak. Kelebakin. Dalam artinya. Lebak teh ke Polsek. Di Polsek. Ya. Ngancam sambil ngancam. Kelebakin. Oh. Kelebakin. Nah. Sudah itu tidak ada komunikasi lagi. Nah setelah itu waktu ketemu. Minta. Waktu. Kan pernah bertemu sang ibu. Di Polsek. Di mediasi. Waktu di mediasi. Yang hadir siapa aja? Yang hadir waktu itu. Kalau dari pelakor. Yang dilokir itu. Yang dilokir itu. Pak Rahman aja. Pak Rahman. Jadi. Betul. Mbak Binsa. Di depan Pak Binsa. Di depan. Pak Binsa. Pak Binsa mana? Pak Binsa Masir Angin. Masir Angin. Terus. Bahkan. Beliau juga ikut bicara gitu. Waktu itu. Ketika menengah. Ada. Nominal. Nominal segitu. Ikut bicara Pak Binsa. Terus. Kemudian orang tua ibu. Masih sejuta setengah. Ya. Gitu. Selama itu. Ya. Kata beliau. Kan. Kalau untuk beres itu. Kan. Kalau untuk beres itu. Kan. Mengeluarkan uang. Satu juta setengah. Tapi belum. Terima kasih. Nah. Sekarang gini. Dari sisi aspek hukum. Dalam pandangan hukum. Bapak. Sebagai advokat. Orang. Melakukan. Meminta uang. Sejumlah uang. Untuk. Perdamaian. Sebuah kasus. Itu kategorinya apa? Ya. Sangat memperhatinkan. Bahwa dunia pendidikan. Sebenarnya. Harus melangkah ke. Aspek pidana. Yang memperhatinkan. Sekarang. Karena. Kerjaman saya kecil ma. Dikebuku guru. Itu bagian dari. Pendidikan. Dan. Al-Fatih. Menjadi. Hebat. Karena. Pendidikan dulunya. Yang antara lain. Sempat di. Pecut. Jika pendidikan. Itu. Yang terjadi. Maka. Akhirnya. Tidak akan terjadi. Dari sisi aspek. Hukum. Ada. Restorasi. Justice kan. Ya. Kalau itu. Polisinya juga. Ketika. 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 Angka. Menyodorkan. Angka. Sedemikian besar. Maka. Ini menjadi persoalan. Karena. Mediasi itu. Atau. Mediasi itu. Angkanya. Tetap pada. Angka yang rasional. Bukan. Angka yang sebenar-menar. Ketika itu. Dipaksakan. Angka besar itu. Apabila. Tidak diterima. Maka. Ini. Ini masuk pada. Wilayah-wilayah. Pidana Jumpe. Jadinya. Bisa masuk ke. Pemerasa. Saya sih berharap. Ini. Ini bisa selesai. Tidak. Tidak harus dengan uang. Tetapi dengan. Keluarga. Tidak. 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 Kalau dari sisi aspek. Berarti. Pun suruhnya terpenuhi. Bagus. Kalau pun suruhnya terpenuhi. Bisa dong. Si ibu melaporkan. Sebagai pemerasaan. Iya ibu. Jadi. Pak ketua. Ini barusan. Tidak ngomong ibu. Tenang aja. Kalau perlu dibayar. Dibayar. Ketua PGRI. Kebupaten. Bicayarannya kita sumbang. apalagi ini tapi saya tidak mau dibayar kalau nanti kalau dibayar setiap peristiwa di duit ke saya nggak mau lebih baik kita fight sampai mana daripada harus dibayar karena nanti jadi kebiasaan Udah banyak yang diurus anak itu udah ratusan jadi nggak boleh yang kayak gini kayak gini itu jadi beban ibu mau fokus ngajar urusan ini kemudian mematahkan semangat ibu ngajar anak-anak ibu sekarang karena ibu fokus mikirin ini berapa ratus muridnya yang terganggu sekarang berarti kan kan dia berarti sekarang tiap hari harus ngajar pikirannya dimana nanti ibu ini Bu Yoyos ini kalau mikirin uang 50 juta mikirin laporan ke kepolisian sementara dia setiap hari harus ngajar gimana kasihan makanya jadi korban itu anak dari orangtua yang lain karena gurunya nggak bisa konsentrasi ngajar ini kan kerugian sosial yang luar biasa ya kan sederhana sebenarnya kalau membela anaknya jadi urusan uang giliran kamu ribut ini baru merasa tersinggung bangsa itu kita ini kan biasa karakternya begitu kan kalau kesenian diaku oleh bangsa lain baru ribu tapi kusorangan cara diurusan ditanggung nih ketua PGRI ini nanti damai oleh ketua pak ketua nanti langsung dengan pengacara lapor ya dia tenang Bu yang membela ibu ribuan jutaan guru seluruh Indonesia tapi Pak Yos juga ketua harus dibela ini nih Pak Yos nih ini harus dibela ngajar udah 12 tahun honornya 450 ribu dari sekolah berarti ya Iya dapat duit banyak istri harus memuinum orang awin biar dapat dapat surat ini padahal anaknya tokoh pendidikan di peluang-peluang ini gimana caranya masuk P3 kak mari ikut nggak ya daftar nggak juga nggak ikutnya jadi P3 masuknya P3 masuknya sekarang ada harapnya itu yang P1 itu diangkat Pak ini bisa nggak oleh diangkat dinas pendidikan diangkat maknya masuk tenaga harian lepas yang kesenian pengajar pelatih bisa karena diarmidikan punya kalian ini seni nanti kita iya Bapak nanti kalau ada pengangkatan tenaga harian yang lepas ya kan yang untuk tenaga pelatih seni Bapak ini angkat karena ini mengembangkan kesenian ke desa juga kan ini yang tradisional khas Purwakarta kasihan saya berpengar Pak uang 20-20 Raya sehari Pak nanti kita ini Pak Yosi ya bela tuh domiaknya Pak Yosi domiak domiak ini ini pak pegiat domiak pegiat domiak ini harus dikasih domiak domiak dan iya pesenian pesenian latih nanti sambil menunggu dinas pendidikan mengangkat dan THL yang 2 juta seratusnya dari saya tiap bulan ngelatih domiaknya terus tiap bulan gajian nanti dari Yono itu perakit apresiasi Pak Yosi ya iya 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 lu nangkap-nangke woi caranya bawa lo masuk ditangkap poe ke Pak Deddy hahaha nyapa nyak bawa lo ditangkap poe habis itu dipenuh bro jadi itu karanya sering karu sering karun ini nangkap ayo ini pun nangkap karunya jadi mari kita nangkap domiak gitu maka nangkap domiaknya masih sok oke sebelum diangkar jadi tenaga hari lepas dinas pendidikan bapak saya gaji tiap bulan Ya, biar dapat berkat dari pertemuan ini, kalau ibu makan sudah ASN, ibu dama, gitu, 20 ribu orang dapurnya, 20 ribu orang dapur, nama aku istri, 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 guru TK, Connor, di Bandung Barat atau di Kuala TK, paling utama Domiyak Naya, itu yang favorit, itu komen-komen di Youtube itu, ngarangnya ke Bapak, Pak Yos, Pak Yosi, itu yang guru favorit, abu yang cuman pelatih seni, cuman, Ini cocok Bapak itu nanti, bareng Pak, Bapak ini bisa satu grup dengan kos, dengan cecep, satu grup, lalu piku, si momo, udah cocok Ya, bu, tenang, bu, nggak bisa nangis lagi, ibu santai aja, ibu fokus aja, ngajar, jangan banyak pikirannya macam-macam, ibu mas tugasnya bagaimana anak besok belajar baik, ngajar dengan baik, Dari sisi aspek administrasi hukumnya, bikinin kuasa hukumnya, siap, minta kata ibu, nanti bikinin kuasanya, kata ibu nanti didampingin, kan aspek administrasi hukumnya kan harus ada, Kalau saya paten tidak bisa mendatingimu ketika ada ibu pemeriksaan, karena saya bukan pengacara, kalau Bapak mah kan bisa, PGT juga nggak bisa, karena bukan pengacara, puasa hukumnya, Bapak betul puasa hukumnya nanti bisa nangis ini? Sangat bisa, Pak Bapak biasanya nangisnya percera ya? Itu salah satu, Pak, percera itu hanya bagian pekerjaan saya, Jadi pidana? Pidana siap, tata negara kita siap, pedata oke, nggak ada masalah Pak, percera itu hanya bagian kecil saja, dari pekerjaan saya, Ketua PGT, berapa guru di perangkatan? Apanya? Guru berapa jumlah? Totalnya 4800, 5000 berarti kurang, berapa tahun ini guru yang dalam 3 tahun terakhir, guru yang pensiun? Berapa tahun ini? 986, 986. Dari 986 guru yang pensiun itu, sudah ada gantinya belum pengacara ASN baru? Ada, tapi belum tertutupi. Ada berapa yang diangkat? Yang diangkat berarti pertama, berapa kita itu? 49, terus yang PNS? 208, 3 ya? Jadi sekarang itu kekurangan guru ASN di Purwakarta ada berapa? 3000, kalau kekurangan guru ASN itu 3100 ya? 3000-an lah, 3000. Jadi kalau guru-guru ini mau diisi ASN, kekurangan 3000 orang? Nah dari 3000 ini masuk Pak Yosi enggak? Ya masuk, masuk Pak. Jadi kalau diangkat, untuk diri PSN, kita tertutup semuanya 3000 ASN. 3000 ASN. Itu nanti cukup sekolah-sekolah. Sekarang sudah cukup guru itu sebenarnya, tapi bukan ASN. Yang kayak Pak Yosi ini, yang 450 ribu itu. Oh, jadi pendidikan kita itu ya diselamatin oleh yang kayak gini nih sebenarnya. Sama Pak Yosi. Nah problemnya nanti kalau udah ada pendaftaran, yang keterima itu kadang-kadang yang dari luar. Masuk ke sini, yang kayak gini nanti. Tertutupi jam mengajarnya. Kasian juga. Makanya kan gini, kalau saya sih dari guru ya. Saya ini dulu yang waktu jadi ketua komisi E di PRD Kabupaten Purwakarta, bagus ingat. Saya menggagas guru wiatabakti. Yaitu guru yang diangkat oleh pemerintah daerah dengan berdasarkan kontrak. Dan kemudian guru itu berdasarkan ases domisi. Jadi dia mengajar di tempat dia tinggal. Kalau di tempat itu tidak ada yang lulusan PGSD, SPG, maka lulusan SMA boleh, STM boleh. Akhirnya lahir lah guru-guru tuh yang ngajar di berbagai tempat. Isi tuh semuanya tuh. Gak gajar kita komisi E loh. Nah kemudian setelah itu ada pengangkatan pegawai negeri otomatis. Rentak. Rentak. Nah zaman itu gak seleksi-seleksi. Siapa yang ngajar di situ, siapa yang ngambut di lama, seleksi. Maka terpenuhi. Tapi kalau pengangkatan pegawai negeri berdasarkan seleksi, yang akan lulus itu yang baru lulus kuliah. Pasti. Dan orang jauh biasanya. Ya kan? Karena apa? Karena otaknya cukup. Ya kan? Masih anget. Si gak payo sih. Boro-boro ngompol ke naskah akademik. Aku gak punya ke depan tagihan. Baru ngepake om. Gak kan. Nah ini nih kementerian Menpan RB. Mudah-mudahan ke depan kan nanti ada pengangkatan otomatis ASN. Nah nanti jangan sampai ASN diangkat tapi tidak menutupi kebutuhan. Ya. Jadi itu penting. Pinter rumah itu penting. Madaikan. Ya. Soalnya jangan dia pinter, hebat. Tapi kalau mau kedatang aja. Kalau nanti alasan jarangnya jauh. Mau apa? Atau diangkat jadi PNS. ASN begitu di tempat ini besoknya ngedekatin pimpinan. Udah pindah ke kota. Harus diangkat. Iya. Karena mereka selama ini udah berjasa disitu. Udah teruji kan. Iya. Sekarang giliran ada pengangkatan. Orang lain. Orang lain datang ke situ. Datang ke situ kan jam kejanya udah penuh. Iya. Makanya Bapak sebagai advokat harus bersyukur Pak. Ya Pak. Iya. Bapak kontraknya kan lumayan. Tidak ada pensinya kalau saya. Tuh. Gudu mah 450.000. Sebulan. 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 Saya mah tidak ada pensinya. Selama bisa. Selama mampu. Sampai aki-aki silahkan jadi pengacara. Oh. Kan sama pengacara? Advokat. Advokat. Sekali berangkat kan bukan ya. Iya. Padahal bedanya Advokat dengan yang lain itu begitu. Kalau yang lain kan kerja dulu boleh dibayar. Kalau Advokat itu sebelum bekerja sudah dibayar. Sudah dibayar. Sebelum bekerja sudah dibayar. Advokat itu kalah kasus. Menang kasus. Bayar. Tetap bayar. Bisa diminum lagi. Iya. Ya kan ini bisa pukat. Ya pokoknya sekarang. Udah tenang ya. Udah ketemu sama Pak Ketua PGRI. Sudah di garansi. Pokoknya kalau guru disakitin. Seluruh guru bergerak. Betul kan? Betul kan? Ini bukan urusan 50 juta. Iya. Saya juga kalau 50 ribu punya. Tapi urusannya adalah urusan. Jangan dibiasakan. Mempidanakan guru. Mengkriminalisasi guru. Gak boleh. Mesti bisikin budak. Kenapa budak lagi di sakura? Kayaknya diajar. Kayaknya. Bayangin batinannya kenang. Gak. Anaknya udah sekolah. Diajar sama ibunya tiap hari. Ibunya dipidanakan. Gak bagus. Makanya harus kita. Elah. Lawan. Lawan. Oke gak sih? Ya. Walid ya. Walid juga gak mau kan? Ibunya. Bu gurunya gak dipidanakan. Ini cerah. Ini wajahnya cerah. Tapi dibalik kecerahan wajahnya. Ada beban hidup yang begitu berat. Nah. Ada mata yang gak akan buat. Kalau lihat ini. Ibunya cuci darah. Punya adik perempuan. Yang cari mata gak ada. Kakaknya dikeluarkan dari sekolah. Ya kan? Bapaknya. Bapaknya. Dekah lagi. Dan Bapaknya itu tukang sate. Kasiannya saya tahu sekarang. Tukang sate yang dimana? Dih. Paranggomo. Masjum. Bapak nanti sate. Dulu teh. Masjum. 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 Makanya ah. Saya kasih tau. Itu contoh. Tidak boleh begitu. Tidak boleh karena ada yang baru terus yang lama ditinggalkan. Kalau apa punya yang baru yang lama? Tetap lebih kuat.